Selamat sore teman-teman, sore ini kita coba menjawab beberapa pertanyaan klasik dari teman-teman di IG saya. Pertanyaannya Pak Fir, kalau kita profit, apakah profit itu kita withdraw? Ataukah profit itu kita tambahkan ke modal kita? Seperti apa? Oke, banyak teman-teman punya strategi masing-masing dengan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan pengalaman saya yang sudah puluhan tahun dan tahu bagaimana sifat market itu sendiri, saya memilih setiap profit saya berapapun saya langsung withdraw. Jadi saya tidak pernah mau gulung, istilahnya gulung semua profit dengan modal yang ada, digulung jadi modal lagi, digulung jadi modal lagi, dan lama-lama akhirnya Anda kegulung sendiri. Karena kita harus tahu, tujuan pertama kita masuk di market untuk trading adalah profit. Setiap tujuan kita masuk market, tujuannya cuma satu, profit. Bukan kita masuk, profit, terus kita main lagi yang lain dan kita gulung lagi. Enggak. Kenapa? Pada saat kita masuk, kita hanya ada dua probabilitas. Pertama, kita ambil duit dari market, ataukah market yang ambil duit kita? Jadi Anda mau pilih yang mana, ya? Kalau saya, saya untung 10 juta, saya withdraw. Jadi setiap hari saya lihat mana yang sudah untung, saya withdraw. P plus 2, saya ambil uangnya. Jadi harus cepat-cepatan kita yang ambil duitnya, ataukah market yang ambil duitnya? Jadi pertanyaan teman-teman yang tadi, klasik bagi saya, karena itu sering ditanyakan, dan saran saya, kalau saya, semua profit saya withdraw. Bagi saya, kalau saya masuk 50 juta, ataupun saya masuk 100 juta, kalau uang saya jadi 75 juta, 25 jutanya saya amankan dulu, ya? Dan sisanya 50 juta, saya trading lagi, trading lagi. Sampai, Alhamdulillah, kalau 50 juta modal, bisa tutup modalnya juga 50 juta. Artinya, modal yang kita pakai 50 juta untuk trading, itu benar-benar kita anggap uang hilanglah. Jadi, kalaupun satu saat arus nyangkut, karena ada pepatah mengatakan, sepitar pintarnya tupai melompat, kadang kita juga salah jalan. Kadang setiap hari juga kita salah masuk. Oke, kalau tidak sempat jual, kita cut loss, itu nggak masalah. Jadi, modal yang kita pakai 50 juta, benar-benar, udah kita dapat gantinya dari pasar. Jadi, itu saja tips dari saya untuk withdraw profit setiap kita untung, dan selalu withdraw profit setiap kita untung. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore. Sukses selalu untuk kita semua.